Hai teman-teman, hari ini adalah hari yang luar biasa karena saya akan memperlihatkan kepada kalian proyek IoT terbaru yang keren banget. Ini adalah kebun IoT versi kedua, sebuah upgrade epik dari proyek sebelumnya. Sekarang kita mampu membaca dan mengawasi penggunaan air, suhu, kelembaban dengan sangat mudah. Ini akan memberikan kita kontrol penuh atas kondisi kebun kita yang kita sayang banget. Tapi tunggu, ada lagi nih, kita bahkan bisa mengontrol pompa secara wireless loh. Gimana nggak keren nih proyeknya? Mulai dari desain 3D, kita berhasil mewujudkan menjadi kenyataan. Kalian bisa ikuti perjalanan seru kita dalam video ini. Bersiaplah untuk terinspirasi dan menemukan potensi luar biasa dari teknologi IoT. Video ini disponsori oleh PCBWay.com. Cetak PCB dan casing berkualitas tinggi hanya di PCBWay.com. Mitra terbaik untuk proyek inovatifmu. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Kebun kita jadi semakin canggih dan seru dengan kebun IoT versi 2. Sebelumnya kita udah berhasil kontrol pompa dengan wireless di kebun IoT yang versi pertama. Keren kan? Tapi sekarang kita mau upgrade nih ke level pro dengan fitur-fitur yang bikin kita tentunya makin keren. Dengan kebun IoT versi 2, kita bisa melakukan lebih banyak hal seru. Bukan cuma kontrol pompa, tapi juga bisa cek penggunaan air, suhu, dan kelembaban dengan gampang banget. Langsung dari HP kita. Nah pasti banyak yang penasaran gimana cara bikinnya kan? Tenang aja, cara pembuatannya didasarkan pada rangkaian sebelumnya yang tentunya sudah sukses. Pada rangkaian sebelumnya, kita akan tambahkan display LCD OLED agar bisa menampilkan data penggunaan air, suhu, dan kelembaban pada kebun IoT versi 2 kita. Namun kita ingin membuatnya lebih kreatif tanpa menggunakan LCD modul standar yang besar ini. Besar banget. Jadi solusinya adalah kita akan mencari library atau sumber daya yang sesuai di website Snapeda. Dengan demikian, kita bisa mendesain dan membuat sendiri display LCD OLED yang jauh lebih kecil. Dan tentunya cocok dengan kebutuhan kebun IoT versi 2 kita. Nah ini akan menjadi sentuhan pribadi yang membuat proyek kita semakin unik teman-teman. Kita ambil contoh sebuah konektor yang tidak ada di library Eagle. Misalkan kita searching JST, lalu kita klik simbolnya. Maka di sini teman-teman bisa download library dari konektor JST yang kita inginkan ke berbagai aplikasi yang kita gunakan. Seperti misalkan Altium, Eagle, atau yang lainnya. Nah kelebihan lain yang bisa kita dapatkan kalau kita searching di Snapeda adalah kita bisa mendownload objek 3D dari library yang kita gunakan. Nah ini berguna banget kalau nanti kita visualkan menjadi objek 3D. Nah karena library-nya sudah kita dapatkan, maka kita akan gambarkan untuk skematik dari LCD OLED-nya tepat di skematik yang sebelumnya, versi yang pertama. Saya tinggal tambahkan LCD OLED dan komponen pendukungnya atau kita sebut dengan minimum sistem untuk LCD OLED-nya. Maka jadinya akan seperti ini teman-teman. Kalau kita konversi ke board, maka dia akan seperti ini. Tentunya untuk LCD dan segala macam, itu penempatannya kita lakukan secara manual. Apakah bisa kita lakukan secara otomatis? Bisa tentunya, tapi hasilnya tidak terlalu bagus. Lalu untuk simulasi 3D yang seperti saya katakan tadi, ini adalah 3D-nya. Jadi dari skematik atau layout yang tadi, bisa kita konversikan menjadi objek 3D seperti ini. Ini tentu akan membantu kita pada saat kita mendesain sebuah casing dari produk kita gitu. Ngapain kita pakai casing? Tentunya karena ini akan saya taruh di luar, itu perlu banget kita membuat sebuah casing agar PCB-nya mungkin tidak terkena cipratan air, mungkin tidak terkena debu gitu ya. Jadi kita perlu mendesain casing 3D-nya. Nah untuk order di pcby.com, itu kalian tinggal klik aja PCB Instant Code, dan kalian tinggal masukkan parameternya seperti ukuran PCB, terus jumlah layernya, dan juga mungkin warna PCB-nya. Ini gampang banget teman-teman ya, kita tinggal klik-klik aja. Lalu untuk 3D-nya gimana? 3D-nya juga gampang banget. Jadi kita tinggal pilih aja 3D Printing, lalu kita tinggal pilih kuantitinya berapa, lalu untuk materialnya kita bisa pilih ada banyak banget. Dan pada saat kita sudah masuk ke jendela selanjutnya, kita tinggal upload atau masukkan file dari STL-nya. Nah file STL itu bisa kita dapatkan langsung dari eksportan software yang tadi. Software yang tadi itu namanya Fusion 360. Nah setelah selesai, kita bisa pilih lagi ulang. Mau bahan resin, nilon, itu bebas teman-teman ya. Nah setelah kira-kira satu minggu sampai di Denpasar Bali, ini dia barangnya, ini dia PCB yang saya pesan di pcbw.com. Seperti biasa, hasilnya sangat memuaskan teman-teman. Warnanya, weh ini warnanya keren banget. Saya memang suka PCB dengan warna ungu seperti ini. Kualitasnya sesuai dengan apa yang saya gambar, gak meleset gitu ya. Mungkin teman-teman tertarik lihat lebih dekat nih. Kualitas PCB-nya kayak gimana? Dibilang bagus, bagus, tapi kok dari jauh kan gak kelihatan. Oke langsung kita zoom. Nah ini dia teman-teman. Ini saya menggunakan mikroskop digital, teman-teman bisa lihat. Jalurnya tipis-tipis, tapi tetap nge-printnya presisi banget. Ini teman-teman lihat ya, jalurnya ini tipis banget. Tapi tidak putus. Nah perlu diperhatikan teman-teman, kalau nyolder atau bikin desain yang tipis-tipis kayak gini, itu harus untuk rangkaian yang tidak memerlukan arus besar. Ini coba kita bandingkan dengan pulpen nih, ujung pulpen ya. Nah ini kecil banget kan? Tapi kalau teman-teman bikin jalur setipis ini, sekecil ini, untuk menyalakan dengan beban yang arusnya besar, itu tentunya jalurnya akan terbakar. Jadi perlu diperhatikan, ini mau nyalain apa nih? Cuma sekedar kirim sinyal aja, jalurnya tipis gak masalah. Tapi untuk jalur power, itu perlu jalur tembaga yang lebih tebal. Nah ini hasil potongnya juga, sangat rapi. Ini adalah lubang untuk jalur fleksibel LCD OLED-nya. Rapi banget. Lalu untuk siltscreen-nya, Dewi Arsana Bali, ini juga rapi, tidak belepotan, sesuai dengan gambar yang saya buat. Nah ini adalah desain yang pertama, kebun IoT versi pertama teman-teman ya. Ini juga rapi banget. Ini bisa dilihat. Nah ini menggunakan chip ESP 8266EX. Itu IC-nya murah banget, dan bisa didapat dimanapun sekarang. Nah saya cukup kaget, disini saya menggunakan mikroskop, ternyata ada, ternyata ada semacam serangga, yang saya kira awalnya ini adalah flux. Ini teman-teman ya. Ini kecil banget dia, teman-teman bisa lihat, dia bergerak. Wah ternyata ada, apa ya, kehidupan, mic, apa sih, mikroskopis. Ini sebelum mikroskopis ya, ini kecil banget, tapi, wah, mikroskop yang saya gunakan ini, berarti bagus banget gitu. Ini kalau sudah selesai disolder, seperti ini dia, mirip dengan yang versi pertama, teman-teman ya. Mirip banget dengan versi pertama, cuma ada penambahan LCD OLED. Lalu untuk komponen di belakangnya, juga sama, sama persis, dengan yang versi 1. cuma disini ada penambahan beberapa resistor dan kapasitor, itu untuk minimum sistem dari LCD OLED-nya. Nah, teman-teman bisa cari tahu, itu di datasheet dari LCD OLED yang digunakan. Disini saya gunakan adalah 128x64, dan sistemnya adalah I2C. Lalu untuk nyolder fleksibelnya, karena menggunakan mikroskop, kita bisa dengan rapi menyolder fleksibel LCD-nya. Ini rapi banget. Jangan sampai meleset ya, karena dia sangat tipis banget nih. Ini dia kalau sudah jadi. Ini harus dibersihin dulu ya, jangan sampai ada flux-flux yang tertinggal. Ini teman-teman, ini nyoldernya masih dengan cara yang manual. Kalau teman-teman bertanya, gimana sih caranya nyolder kecil-kecil gitu, tutorialnya sudah pernah saya posting di video sebelumnya. Jadi silahkan langsung cek, cara bersihinnya pun juga sudah saya posting. Ini perbandingan board-nya ya. Jadi yang satu ada penambahan LCD, yang satu sensornya on board. Nah pastinya setelah selesai menyolder, kita akan menguji coba langsung di lapangan teman-teman. Karena kalau nyoba di workshop, di studio gitu kan, mungkin hasilnya, wah ini bener nggak sih sekian liter, ini atau lebih atau kurang gitu. Ternyata setelah kita pasang di saluran air yang ada tandon besarnya, lalu kita bandingkan dengan yang analog, itu dia meleset di bawah 1% teman-teman. Ada bakso. Setelah sekitar di atas 200 ribu liter, itu kita pantau, ternyata dia meleset sekitar ya hampir 1%. Lalu gimana caranya merogram? Apakah langsung bisa berhasil? Tentunya nggak. Tentunya kemarin pada saat selesai menyolder, itu saya harus mengetes apakah alat saya ini berfungsi atau nggak LCD-nya, sensornya gitu ya. Nah disini saya menggunakan bantuan dari library standar dari OLED-nya, yaitu dari Adafruit. Kalau sudah berhasil menampilkan gambar, itu baru lanjut ke coding aslinya. Nah ini. Ini saya tes menggunakan library OLED yang saya dapatkan di Adafruit ya. Jadi kita tes upload, kalau sudah keluar gambar, itu artinya rangkaian yang saya buat, itu berhasil. Setelah berhasil, barulah kita upload coding yang benar. Coding-nya bisa teman-teman download di keterangan. Selain PCB, saya juga cetak casingnya di pcbway.com dengan bahan resin dan transparan. Wah ini transparan nih maksud saya biar komponen di dalamnya itu kelihatan. Kan keren banget kalau bisa kelihatan kan. Hasilnya ternyata memuaskan teman-teman. Walaupun ini resin ya, bukan akrilik ya. Setelah dipasang, weh mantap. Produk saya lebih jadi, eh kok lebih jadi. Jadi lebih eksklusif. Belepotan. Nah ini kalau kita coba nyalakan, dari belakang ini keren banget komponennya ya. Kelihatan, wah ini kayak, kayak apa ya? Saya ngeliat, wah jarang saya ngeliat ada komponen apa, produk elektronik yang casingnya transparan. Ini kalau sudah selesai di program, maka teman-teman bisa lihat. Tampilan datanya dengan jelas bisa kita cek di depan gitu ya. Cuman ini casingnya kayaknya meleset ya. Suhu dan kelembabannya dia meleot. Karena mungkin gambarnya agak sedikit kegeser. Nah seperti ini dia teman-teman. Gimana menurut teman-teman hasilnya? Oke kalau teman-teman tertarik dengan proyek saya ini, silahkan memesan. Ini bisa dipesan ya tentunya. Dan hubunginya ke nomor WhatsApp yang ada di keterangan video. Bilang aja kebun IOT versi 2 gitu ya. Karena yang versi pertama sudah habis. Dan untuk yang bisa di download, silahkan linknya ada di keterangan video. Langsung aja download. Terima kasih untuk hari ini. Sudah menyaksikan. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Jangan lupa ber... Berapa ya? Kreativitas, berkreatif, dan inovatif. Terima kasih teman-teman. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax